Kita akan bahas mengenai jurnal penyesuaian yang menjadi tantangan pertama yang biasa dihadapi di jurusan akuntansi tanpa harus menghafal. Halo guys, welcome back di channel Fakultive. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian mulai dari konsep, jenis, hingga contohnya. Sehingga kalian bisa mengerti mengenai jurnal penyesuaian tanpa harus menghafal. Untuk memulai ini, hal pertama yang harus kalian mengerti adalah mengapa jurnal penyesuaian atau adjustment entries ini harus ada guys. Nah, kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Faktor utama kenapa jurnal penyesuaian ini harus ada, ini karena konsep matching principle guys. Jika kalian ingin tahu apa itu konsep matching principle, kalian bisa lihat di video ini guys. Pada dasarnya, pada saat kita ingin membuat laporan keuangan, sebenarnya yang kita lakukan adalah memotong aliran informasi. Dan sesuai dengan konsep matching principle, kita harus menyesuaikan sedemikian rupa. Sehingga pendapatan yang diakui di periode tersebut harus sebanding, atau sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Lihat gambar ini guys, seandainya kita ingin membuat laporan keuangan untuk periode 2019, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Maka, menurut matching principle, pendapatan dan biaya yang dilaporkan harus betul-betul berada di periode ini. Nah, pada kenyataannya, ada transaksi-transaksi yang tidak selesai persis di rentang ini. Contohnya guys, jika kalian ngontrak tempat untuk 5 tahun, transaksi ini baru genap selesai menjadi biaya sewa seluruhnya setelah 5 tahun. Nah, karena kita hanya mau membuat laporan keuangan untuk 1 tahun saja, maka biaya sewa ini harus disesuaikan. Contoh lain misalnya, perusahaan-perusahaan tertentu ada yang memiliki sumber penghasilan, berupa subscription, atau membership. Katakanlah tempat gym, ketika ada orang bergabung menjadi member gym di bulan Juni selama 1 tahun misalnya. Nah, di tanggal 31 Desember, membership mereka belum berakhir. Sementara, kita sudah harus membuat laporan keuangan. Maka, pendapatan dari membership ini harus disesuaikan juga guys. Contoh lain lagi, misalnya perusahaan yang membayar gaji karyawannya setiap tanggal 3 di awal bulan. Di bulan Desember 2019, mereka sudah kerja sebulan, tapi baru terima gaji di tanggal 3 Januari tahun depan. Nah, biaya gaji ini harus disesuaikan juga. Jadi, pada dasarnya, yang dilakukan di jurnal penyesuaian adalah memotong aliran informasi. Sehingga, pendapatan dan biaya yang dilaporkan betul-betul merupakan gambaran selama satu periode. Ini kenapa diperlukannya jurnal penyesuaian di akhir periode akuntansi. Nah, sekarang, transaksi apa saja yang biasa perlu disesuaikan? Secara umum, ada 5 jenis jurnal penyesuaian. Saya coba jelaskan berikut contohnya ya guys. Yang pertama adalah accrued revenue, atau pendapatan yang belum bisa dibayar atau ditagih. Misalnya, ada sebuah perusahaan konsultan untuk implementasi proyek sistem informasi di suatu perusahaan. Konsultan ini sepakat akan dibayar setelah proyek ini 100% selesai. Katakanlah nilai proyeknya 100 juta rupiah. Dan, baru bisa selesai selama 2 bulan. Lalu, proyek ini berjalan. Dan ketika sudah lewat 1 bulan, konsultan tersebut ingin membuat laporan keuangan. Selama 1 bulan, diestimasi proyek sudah selesai sebesar 50%. Namun, belum bisa ditagih atau dibayar. Jika kita memahami konsep matching principle, ketika usaha sudah dilakukan, tentunya kita boleh mengakui pendapatan. Jika proyek ini sudah dikerjakan sebesar 50% selama 1 bulan, maka pendapatan boleh-boleh saja diakui sebanyak 50% di bulan pertama ini. Dan di saat bersamaan, biar belum bisa ditagih, tapi sesungguhnya, perusahaan sudah punya sumber daya berupa potensi tagihan yang bisa ditagihkan nanti ketika proyek sudah beres 100%. So, perusahaan boleh mencatat potensi tagihan ini sebagai accrued revenue di kategori aset. Kalau mau dicatat dalam bentuk jurnal, jadinya seperti ini guys. Accrued revenue di debit 50 juta, revenue di kredit 50 juta. Nah, untuk bulan berikutnya, hal yang sama juga bisa dilakukan. Katakanlah di bulan kedua, proyek sudah selesai 100%. Sesaat sebelum ditagih, kita bisa jurnal sama seperti di bulan pertama. Accrued revenue di debit 50 juta lagi, dan revenue di kredit 50 juta lagi. Sehingga, setelah berjalan 2 bulan, dan sesaat sebelum ditagih, total revenue selama 2 bulan menjadi 100 juta, dan saldo accrued revenue menjadi 100 juta. Nah, pada saat sudah bisa ditagih, accrued revenue ini berubah jadi piutang atau account receivable, dan pada saat tagihan dibayar, piutang ini berubah menjadi kas perusahaan. Nah, bagaimana menuangkan perubahan accrued revenue menjadi account receivable atau cash ini dalam bentuk jurnal? Di sini, biasanya orang bingung pada saat belajar, karena muncul jurnal dibalik-balik. Saya coba jelaskan ya guys. Sebenarnya, penjelasannya sederhana guys. Di balance sheet, sesaat sebelum ditagih, ada accrued revenue 100 juta. Nah, gimana cara rubah ini menjadi account receivable 100 juta pada saat sudah bisa ditagih? Kalau mikir bodohnya nih ya guys, ya tinggal hapus aja ganti jadi account receivable 100 juta. Selesai. Gak perlu pakai cara aneh-aneh. Ini bener, kalau kasusnya kalian hanya buat laporan keuangan, cuma ditulis di kertas. Gak pakai sistem atau software akuntansi, yang buat kalian sendiri, dan yang baca laporan keuangan cuma kalian sendiri. Suka-suka kalian aja guys. Tapi, kalau kita udah bicara bikin laporan keuangan untuk perusahaan, terlebih pakai software akuntansi, gak bisa saya naknya guys. Di banyak software akuntansi, biasanya ada feature closing book, di mana ketika sudah di-closing, kita tidak bisa mengubah-ubah lagi jurnal atau angka pada periode yang sudah di-closing tersebut. Nah, gunanya buat apa? Ini gunanya supaya laporan yang sudah selesai, diberikan dan dipergunakan, angkanya gak dirubah-rubah lagi. Bayangin, kalau software akuntansi ini terintegrasi, dan bisa digunakan oleh banyak orang, divisi tagihan bisa pakai, divisi accounting bisa pakai, divisi pajak bisa pakai, divisi marketing bisa pakai, dan gak ada feature closing book, lalu kalian buat laporan keuangan. Udah capek-capek nih, buat sampai jadi. Udah dikasih laporan keuangannya ke bos? Eh, gak taunya, ada salah satu dari mereka, yang ganti transaksi di periode sebelumnya. Sehingga, angkanya, atau akunnya jadi robah. Kalian harus cek siapa yang robah, bagian mana yang dirobah, di-update ke laporan sekarang. Eh, belum beres update-nya, udah ada yang robah lagi guys. Repot nih guys. Ini kenapa, ada feature closing book, di program-program, atau software akuntansi. Dan kalau mau melakukan koreksi, ada teknik khusus, yaitu, dibalik jurnalnya. Membalik jurnal ini, secara substansi, sama seperti menghapus transaksi sebelumnya. Bedanya, cuma ada jejaknya, dan tidak merubah transaksi sebelumnya. Kita coba ya. Di akhir bulan kedua, sebelum ditagi, laporan keuangan menjadi seperti ini. Ada accrued revenue 100 juta. Pada saat ditagi, kita harus menghapus accrued revenue 100 juta ini, dan menggantinya dengan account receivable 100 juta. Karena kita nggak boleh merubah transaksi yang sudah dicatat, kita hapus accrued revenue ini, dengan cara dibalik, atau dengan kata lain, accrued revenue ini dikredit 100 juta. Dengan begini, nilai saldo accrued revenue menjadi 0, atau seolah-olah dihapus nilainya. Lalu, kita tuliskan account receivable sebesar 100 juta, dengan cara menjurnal account receivable di debit sebesar 100 juta. Pada saat tagihan ini dibayar, account receivable berubah menjadi cash. Cara merubahnya sama. Kita hapus account receivable dengan cara membalik account receivable. Account receivable dikredit sebesar 100 juta. Lalu, kita munculkan cash dengan menjurnal cash di debit sebesar 100 juta. Nah, kalau kalian masih bingung mengenai debit kredit, apa itu debit kredit? Saya sarankan lihat video ini dulu guys. Sekarang, kita lanjut ke tipe jurnal penyesuaian berikutnya. Jenis jurnal penyesuaian yang kedua adalah accrued expense. Kalau kalian sudah mengerti accrued revenue, untuk mengerti ini sangat mudah. Karena konsepnya sama, bedanya yang tadi untuk pendapatan, yang ini untuk biaya. Kalau accrued revenue diartikan pendapatan yang baru bisa ditagih nanti, maka accrued expense adalah biaya yang dibayarnya nanti. Contoh paling sering, perusahaan yang bayar gajian di awal bulan berikutnya. Misalnya, baru bayar gaji setiap tanggal 3 di bulan berikutnya. Pada saat membuat laporan keuangan di akhir periode, karyawan sudah bekerja full selama 1 bulan meski belum dibayar. Jika katakanlah gaji ini totalnya 20 juta, kita boleh mengakui biaya gaji di income statement sebesar 20 juta. Dan karena di akhir periode ini, gaji ini belum dibayar, kita bisa mengakui accrued salary atau utang gaji di liability sebesar 20 juta. Kalau ditulis dalam bentuk jurnal, maka salary expense di debit sebesar 20 juta. Dan accrued salary di kredit sebesar 20 juta. Nah, di tanggal 3 bulan berikutnya, kita baru membayar gaji ini. Sehingga di tanggal 3, kas berkurang sebesar 20 juta. Dan nilai accrued salary ini menjadi 0. Jika ditulis dalam bentuk jurnal, maka accrued salary di debit 20 juta. Dan cash di kredit 20 juta. Tipe jurnal penyesuaian selanjutnya adalah deferred revenue. Kalau accrued revenue merupakan pendapatan yang ditagih atau dibayar nanti, deferred revenue ini kebalikannya. Dibayar dulu biar belum ngapa-ngapain, atau baru perform nanti. Contohnya bisa down payment dari customer, atau jualan tiket konser. Tiket konser biasanya dijual beberapa bulan di depan, sebelum mereka perform. Katakanlah tiket konser dijual 2 bulan sebelum pertunjukan dimulai, dengan total nilai 1 miliar rupiah. Dalam 1 bulan, ternyata tiket sudah sold out semua. Di bulan pertama pada saat membuat laporan keuangan, kita sudah terima uang sebesar 1 miliar. Tapi, menurut matching principle, kita belum bisa mengakui revenue, karena belum ada usaha yang dilakukan. Jadi, seolah-olah kita terima uang dan punya utang untuk perform nanti. Utang untuk perform ini disebut dengan divert revenue. Maka, di bulan pertama ini, kita mengakui terima kas 1 miliar di aset, dan divert revenue di liability sebesar 1 miliar. Atau, kalau dalam bentuk jurnal, ditulis cash di debit 1 miliar, dan divert revenue di kredit 1 miliar. Pada saat nanti sudah perform, divert revenue ini baru bisa kita akui sebagai revenue. Sama seperti cara sebelumnya, untuk mengganti divert revenue ini menjadi revenue, tinggal kita balik, sehingga divert revenue di debit 1 miliar. Dan, untuk mencatat revenue, revenue di kredit 1 miliar. Jenis transaksi yang perlu disesuaikan berikutnya adalah prepaid expense. Ini juga konsepnya sama seperti divert revenue. Kalau divert revenue bicara tentang pendapatan, ini bicara tentang biaya guys. Prepaid expense bisa diartikan keluar uangnya lebih dulu, dibiayakannya kemudian guys. Contoh paling sering untuk jenis ini adalah biaya sewa atau kontrakan. Kalau misalnya kita ngontrak tempat usaha sebesar 200 juta untuk 5 tahun, pada saat kita keluar uang untuk bayar kontrakan ini, kita belum bisa mengakui biaya karena belum dipergunakan tempatnya. Jadi, seolah-olah kita memiliki aset yang bisa dipergunakan nanti. Sehingga, pada saat membayar sewa, kas berkurang 200 juta. Dan di saat bersamaan, kita punya aset bernama prepaid rent sebesar 200 juta. Kalau dalam bentuk jurnal, ditulis seperti ini. Prepaid rent di debit 200 juta, dan kas di kredit 200 juta. Selanjutnya, ketika perusahaan sudah berjalan 1 tahun, berarti kita baru mempergunakan tempat tersebut selama 1 tahun dari 5 tahun kontrakan. Maka, biaya sewa yang boleh diakui hanya 1 tahun. Atau dengan kata lain, jika total kontrakan senilai 200 juta, maka hanya 40 juta yang boleh kita akui sebagai biaya di tahun pertama. Sehingga, setelah 1 tahun, kita harus memindahkan nilai 40 juta dari prepaid rent 200 juta ini menjadi biaya. Prepaid rent menjadi 160 juta, dan biaya sewa menjadi 40 juta. Jika ditulis dalam bentuk jurnal, untuk menjadikan prepaid rent menjadi 160 juta, maka prepaid rent di kredit 40 juta, dan untuk mengakui biaya sewa, kita tulis rent expense di debit 40 juta. Jenis transaksi terakhir yang biasanya perlu disesuaikan adalah depresiasi atau penyusutan. Secara garis besar, konsep depresiasi sama seperti sewa kontrak. Bedanya, hanya metode pembiayaannya bermacam-macam, dan biasanya tidak langsung dikurangkan dari nilai awalnya. Tapi, dibuatkan akun terpisah di neraca untuk mengakumulasi penyusutannya. Kalau misalnya kita membeli mesin sebesar 100 juta, dan diestimasi bisa dipergunakan selama 10 tahun, pada saat kita keluar uang sebesar 100 juta, kita belum bisa mengakui biaya penggunaan mesin ini. Karena memang belum digunakan sama sekali. Sehingga, pada saat membeli mesin, kas berkurang 100 juta, dan saat bersamaan, kita memiliki mesin sebesar 100 juta. Kalau dalam bentuk jurnal, kita bisa tulis seperti ini guys, mesin di debit 100 juta, dan kas di kredit 100 juta. Nah, selanjutnya, ketika mesin sudah dipergunakan selama 1 tahun, dari 10 tahun masa manfaatnya, kita boleh biayakan penggunaan mesin 1 tahun ini. Istilah pembiayaan aset jangka panjang seperti mesin ini, dikenal dengan istilah depresiasi. Ada banyak metode atau cara perhitungan depresiasi aset jangka panjang. Untuk mempermudah, kita berasumsi penurunan nilai manfaat dari mesin ini, sama rata setiap tahunnya. Metode ini dikenal dengan metode garis lurus, atau istilah kerennya, Straight Line Method. Metode depresiasi beserta analisa aset jangka panjang, akan saya bahas pada video terpisah nanti guys. Jika berasumsi penurunan nilai manfaatnya sama rata dari tahun ke tahun, maka, di akhir tahun pertama, nilai mesin berkurang 10 juta dari 100 juta. Nilai ini boleh kita biayakan menjadi biaya depresiasi mesin sebesar 10 juta. Nah, bedanya, dengan contoh soal sebelumnya mengenai kontrakan, kalau kontrakan kita tinggal mengurangi nilai prepaid rent, kalau kasus depresiasi, kita tetap menuliskan nilai beli awalnya. Dan penurunan nilainya kita tuliskan terpisah, yang dikenal dengan akumulasi penyusutan. Sehingga di aset, kita mengakui akumulasi penyusutan mesin sebesar 10 juta. Jika ditulis dalam bentuk jurnal, maka jurnal penyesuaiannya menjadi seperti ini. Biaya depresiasi mesin di debit 10 juta, dan akumulasi penyusutan mesin di kredit 10 juta. Nah, sampai di sini, kita sudah membahas 5 jenis transaksi yang sering dilakukan penyesuaian guys. Dan perlu kalian tahu, pada dasarnya, penyesuaian dilakukan tidak hanya terbatas pada 5 transaksi ini. Penyesuaian dilakukan setiap kali ada koreksi-koreksi jurnal, atau ada transaksi yang perlu kita pilah karena kita harus memotong aliran informasi pada saat membuat laporan keuangan. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita mengenai adjustment entries, atau yang lebih dikenal dengan nama jurnal penyesuaian. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Kalian juga bisa loh, ikuti social media fakultif di sini. Saya akan terus membagikan video yang membahas topik akuntansi dan finance setiap minggunya. Dan pesan buat kalian, belajar akuntansi, jangan dibuat rumit. Tetap, be simple.